Tampil wakot, pemilihan wali kota Bandung, rumah tak, suruh kan. Ternyata programnya ya kebanyakan seperti itu-itu aja lah. Kopi pasti, bahasa sudah nama wali kota fitur seretik, edan seretik. Ya, kebanyakan edan lah gitu. Edan, ya gitu. Halo calon wali kota Bandung, perempuan. Kalau menurut saya masyarakat Bandung ini masih mempersoalkan mengenai gender. Masih tabu ya? Masih tabu lah gitu. Mungkin dari sisi keagamaan yang mereka lihat, selagi masih ada laki-laki dan dianggap mampu, kenapa tidak laki-laki? Laki-laki kan gitu. Kalau perempuan, menurut agama bagaimana dari sisi agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Benny Safaad, di Popodkesan Sambil Ngopi. Dan kali ini, tamu bukan yang pertama kali, tapi sudah beberapa kali di podcast saya. Beliau adalah si Mangprang, si Anti Rudet ya. Kang Ade Fadullah Rusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ade, langsung saja pada satu pertanyaan. sebagai Ketua Partai Bulan Bintang di Kota Bandung. Sekarang ini kan tidak akan lama lagi akan menghadapi satu perhelatan yang cukup menguras tenaga pikiran dan berbagailah gitu ya, kira-kira tentang pilwakot. Pemilihan wali kota Bandung. Ya, Alhamdulillah Kang Benny Hatun Nuhon, hadir lagi di podcastnya Kang Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan menghadapi hajat politik kembali, yaitu Pilkada Serentak, yang akan diselenggarakan pada bulan November ya. Tapi proses sudah mulai dari sekarang, Kang. memang partai-partai saat ini belum ada yang menentukan secara pasangan. Jadi masih bermunculan banyak calon-calon dari seluruh partai-partai yang ada di parlemen ataupun yang berhasil meraih kursi DPRD Kota Bandung yang saat ini masih banyak lah. Jadi koalisi pun belum jelas, tapi masih banyak calon-calon yang bermunculan. Masih ada kandidat lain yang bermunculan. Masih banyak. Itu sampai bulan apa biasanya? Ini pendaftaran KPU itu kalau tidak salah 24 sampai 26 Agustus. Nah, jadi ini mungkin mulai dari akhir bulan ini tuh Juli sampai bulan Agustus ini akan terus konstelasi ini akan bergulir dan akan mengalami perubahan-perubahan disesuaikan mungkin dengan kondisi ya. Kondisi, koalisi, dan lain sebagainya. Terutama melihat kondisi sekarang ini semua calon ini mempunyai peluang yang sama. karena tidak ada incumbent. Tidak ada incumbent, akhirnya semua berpikir merasa mempunyai peluang. Tapi kalau saya melihat begini, jangan sampai ada kesan piwakotainama memilihkan juga yang jadi kepilih. Apakah seperti itu? Mungkin. Mungkin saja. Mungkin saja kalau melihat situasi sekarang. Apalagi kalau misalnya saya prediksi dilihat dari jumlah partai dan jumlah calon, ini kemungkinan pasangan calon akan lebih dari dua. Bisa tiga calon, bahkan bisa empat calon. Nah ini, jadi artinya masyarakat mempunyai pilihan lah. Mempunyai pilihan yang beragam. Jadi tidak hanya satu pasangan calon ataupun dua pasangan calon. Kalau independen mungkin ada? Kalau independen sudah ketutup, Kang. Sudah ketutup, ya? Jadi, pendaftaran persyaratan itu kalau tidak salah waktu bulan Mei. Waktu bulan Mei ini sudah ditutup penyerahan berkas persyaratan. Nah, dari sekian calon yang ada sekarang sudah bermunculan ABCD, begitu ya. Menurut Kang Ade, apakah ini ada sesuatu yang baru dari tawaran program mereka ketika mereka diwawancarai oleh media? Saya sudah bertemu dengan beberapa orang ya yang menyatakan diri siap menjadi calon calon wali kota. Tapi dari berbagai obrolan, diskusi yang saya jalani, ternyata programnya ya kebanyakan seperti itu-itu aja lah. Kopi paste maksudnya? Nah, bisa juga seperti itu. Jadi, bukan berarti kopi paste ini tidak baik ya. Jadi, intinya yang baik terus dilanjutkan, yang tidak baik ini itu harus diperbaiki. Tapi, pada intinya gini Kang. Pada intinya saya melihat persoalan di kota Bandung ini sangat kompleks. Jadi, dibutuhkan seorang wali kota yang memang benar-benar berani. Visioner dan revolusioner. Nah, kalau cek bahasa Sunda Nama wali kota itu kudu seetik, edan seetik. Ya, kudu edan lah. Edan, gitu. Nah, karena ini banyak persoalan-persoalan yang dihadapi. Baik itu persoalan hukum, persoalan sosial, ataupun persoalan yang lainnya. Nah, kita tahu lah di media banyak yang muncul sekarang masalah hukum. PAOLP di Gerbog, ya. Ini kan persoalan lelang. Ini kan menjadi PR. Menjadi PR bagi wali kota yang terpilih nanti. Terus sistem sosial kemasyarakatan. Sistem pendidikan yang kemarin semerawut, kan. Masalah jonasi yang dulu pernah kita bahas. Kita bahas. Dan ternyata benar beli jonasi di kota Bandung. Dan ini sudah banyak temuan, kan, Adek? Betul. Sudah banyak temuan. Ada penyokokan jika berita kini, entah. Ternyata ada. Dan bahkan ada pemalsuan-pemalsuan alamat. Kemudian juga ada nilai yang kemudian di di paham. Betul. Jadi, betul katakan, Adek, jonasi kalau belum siap, atau ada pilihan lain bisa. Pilihan. Kan Adek jadi wali kota, Bade dijonasikan atau seperti dulu-dulu lagi lah. Biasa ada jonasi. Oge, malah jadi mungkin liar atau orang tua siswa. Kalau sebenarnya sistem jonasi itu belum tentu tidak baik, ya. Jonasi itu bisa dijalankan dengan catatan fasilitas pendidikannya sudah merata. Itu satu. Tapi selama fasilitas pendidikan belum merata, nah inilah yang harus benar-benar dipertimbangkan oleh pemerintah, khususnya di SDIK, mengenai sistem jonasi ini. Bisa saja misalnya kita pakai sistem NEM. Maksudnya gimana? Ya, kan dulu kalau angkatan saya itu dengan NEM ya. Jadi dilihat itu kan prestasi. Walaupun memang sekarang ini ada jalur prestasi. Tapi kan tetap aja bermasalah. Karena ada permainan-permainan. Jadi yang harus dibenarkan itu selain sistemnya yaitu SDM-nya. Mental SDM-nya sudah nggak baik lah. Jadi harus benar-benar diperbaiki mulai dari sistem yang harus kita utamakan adalah SDM-nya. Nah ini ini harus menjadi contoh kepada masyarakat wali kota ke depan ini. jadi gini ya kalau saya melihat kan yang namanya pimpinan itu menjadi panutan. Panutan yang akan diikuti oleh masyarakatnya oleh bawahannya di birokrasi. kalau kita ingat dengarkan sebuah pepatah ada pepatah Arab itu kematian seekor ikan itu dimulai dari kepalanya. artinya bahwa kebijakan itu akan berjalan dengan baik kalau yang atasnya ini sudah baik. Kepalanya sudah baik. Kalau misalnya wali kotanya tidak baik bagaimana anak buahnya baik bagaimana masyarakatnya baik kan. Apalagi kemarin wali kotanya kena KPK kan gitu ya. Nah ini yang isinkan pisang. Nah ngerakkan Bandung pisangnya gitu kan. Ya jadi kira-kira yang seperti apa sih untuk kota Bandung yang dibutuhkan ini kuali kotanya? Intinya pertama orang yang memang berani untuk melakukan perbaikan kalau menurut saya bukan perubahan perubahan itu belum tentu baik tapi kalau perbaikan itu otomatis dirubah perubahan walaupun ada kan salah satu calon kuali kota yang membuat Bandung butuh perubahan nah kalau menurut saya itu harusnya Bandung butuh perbaikan nah ini itu pertama yang kedua calon wali kota kedepan ini harus paham bagaimana permasalahan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dan di birokrasi nah ini yang harus dipahami oleh seluruh calon wali kota ini bagaimana memperbaikinya terus bagaimana dia mempunyai niat yang benar karena kalau begitu dia terpilih jadi wali kota sudah tidak lagi berpikir partai golongan dan kelompok bahwa dia itu harus berpikir bahwa dia ini adalah mewakili masyarakat siapapun baik yang memilih ataupun yang tidak nah ini artinya artinya bahwa wali kota itu kedepan harus berani mengorbankan dirinya kepentingan dirinya untuk kepentingan masyarakat jangan sampai dia punya kepentingan sendiri mengorbankan masyarakat nah ini yang terjadi nah persoalan kota ini Bandung termasuk kota besar di Indonesia hampir sama sebetulnya klasik permasalahannya Pak Adek masalah kemacetan masalah banjir masalah sampah masalah pendidikan masalah geng motor ya menyangkut pada keamanan kemudian juga narkoba kemudian juga perjudian bahkan sekarang naik pangkat judi online judol bahkan ada salah seorang pejabat yang ketahuan lagi main judol ini kan simsalabi apa kambang ini untuk Bandung itu hampir sama semuanya dengan kota-kota yang lain nah untuk di kota Bandung ini kan macet regulasinya seperti apa bikin aturannya yang baru kemudian juga sampah dan juga pendidikan geng motor menurut kak Adek kudiri kumah ya intinya gini pertama tadi si wali kotanya harus memahami dulu permasalahannya menganalisa permasalahannya terus bagaimana membuat sebuah kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan nah mengenai kemacetan memang yang namanya transportasi ini bukan hanya di kota Bandung tapi menjadi permasalahan di semua kota terutama kota-kota besar ya nah salah satunya untuk mengurai kemacetan ini ataupun mengurangi ya kalau membebaskan mungkin terlalu sulit tapi mengurangi ini harus mengefektifkan transportasi publik nah transportasi publik inilah yang sekarang ini di kota Bandung ini belum berjalan secara maksimal nah ini yang harus dimaksimalkan kalau gak salah beberapa bulan yang lalu Pemkot membuat kebijakan untuk ASN ini bahwa hari Jumat tidak boleh membawa kendaraan ke kantor kendaraan pribadi ya nah kendaraan pribadi baik roda 4 atau roda 2 ya jadi menggunakan transportasi publik tapi pada fakta di lapangan mereka tetap membawa kendaraan tapi tidak diparkir di balai kota ataupun di kantornya diparkirnya di tempat lain baru itu nah ini kan tetap saja di akalan segala di akalan artinya kesadaran kesadarannya itu masih rendah terus mengenai sampah mengenai sampah ini kan kita hanya berbicara pemilahan pemilahan justru yang harus dipikirkan itu pengolahannya bagaimana pengelolaan pengolahannya setelah dipilah tetap supaya masyarakat ini supaya sampah ini ini bisa menjadi hal-hal yang tidak menjadi beban di kota Bandung ini nah ini memang intinya politikal ini kalau tidak salah ada seorang profesor malah dia itu tinggal di Bandung tapi dia menyelesaikan permasalahan sampah di Surabaya nah artinya kenapa nih di Bandung tidak dipakai kan gitu artinya kan ini political will pemerintahnya memang seperti tidak ingin menyelesaikan karena mungkin saja di balik itu ada hal-hal lain yang memang menguntungkan bagi beberapa pihak kan nah ini yang yang harus menjadi PR ke depan bagi wali kota terpilih nanti kan gitu nah terus tadi mengenai geng motor tadi ya kalau menurut saya geng motor ataupun Aormas ataupun yang lainnya itu sebenarnya tinggal pendekatan kalau saya punya keyakinan begini mereka itu sebenarnya bukan tidak baik mereka itu sebenarnya akan menjadi baik kalau kita bisa mendekati mereka merangkul mereka mengakomodir mereka mengarahkan mereka nah ini kan sebenarnya tugas dari pemerintah masyarakat dan tokoh masyarakat kan nah kalau di Pemkot kan ada cash bank ada di ada di spora ada di spora ini kan bisa merangkul mereka mengakomodir disalurkan lah aspirasi aspirasi adrenalin mereka nah gitu jadi sebenarnya kalau sudah diajak ngobrol intinya kalau saya melihat gini kenapa marat geng motor seolah-olah geng motor itu negatif kalau menurut saya mereka itu mungkin tidak diajak bicara apa sih keinginan mereka kan gitu ya apa sih permasalahan mereka nah ini kan sebenarnya tugas pemerintah dan tokoh masyarakat kan gitu jadi jangan sampai dia sudah dianggap salah terus sama kita dibiarkan nah ini yang akan menjadi terus persoalan-persoalan yang tidak akan selesai terus jadi turun-temurun akhirnya adina ke adina terus tidak akan ada habis-habisnya jadi apa kemacetan sampah kemudian geng motor pendidikan tadi sudah pasar nah kalau pasar ini kan memang menjadi apa kebutuhan apa pokok ya karena ini urusannya dengan perut sebenarnya kalau itu tinggal penataan secara baik itu insyaallah selain penataan mungkin disini ada ada BUMD yang menanganinya kan gitu ya memberikan pelayanan secara baik secara benar kalau pelayanan itu sudah berjalan baik dan masyarakat merasakan pendagang merasakan insyaallah ini akan terbenar memang ini persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara instan butuh waktu tapi intinya butuh ketegasan tapi sekarang sudah tertata dengan baik kalau saat ini belum belum tertata secara baik masih dilakukan untuk menuju ke arah baik kan gitu ya ya masih banyak saya perhatikan pasar modern sangat berdekatan dengan pasar tradisional bahkan di tengah-tengah pasar oke ayah siga supermarket ini sebetulnya menyalahi aturan sebetulnya tidak boleh pasar modern ada di tengah-tengah pasar tradisional nah satu lagi pertanyaan sebelum kita habisi obrolan kita siang ini balik lagi ke calon wali kota Bandung kalau calon wali kota Bandung perempuan ya kalau ada calon ya mungkin saja nah cuman kalau untuk apakah dia nanti terpilih atau tidak gitu kan kalau menurut saya masyarakat Bandung ini masih mempersoalkan mengenai gender masih tabu ya masih tabu lah gitu jadi bukan berarti kita apa meragukan kemampuan ya bukan tapi mungkin dari sisi keagamaan yang yang mereka lihat selagi masih ada laki-laki dan dianggap mampu kenapa tidak laki-laki laki-laki kan gitu kalau perempuan memang menurut agama bagaimana dari sisi agama ya ada yang mempersoalkan bahwa memilih pemimpin itu jangan perempuan harus laki-laki kan gitu tapi kan walaupun itu banyak versi ya banyak perdebatan lah ya masih karena gini kan walau bagaimanapun tugas ataupun tugas wali kota di Bandung ini dengan menghadapi persoalan yang sangat komplek ini membutuhkan orang yang memang benar-benar ekstra dia harus siap mengorbankan waktunya bahkan hartanya pikirannya dan lain sebagainya ini untuk kepentingan Bandung jadi jangan sampai nanti wali kota ini hanya sekedar prestise semata jadi ah yang jadi wali kota ini meh gagal meh gaya kan gitu kalau para partai yang kelihatan mentereng jadi misalnya punya tujuan seperti itu udahlah jangan jangan jadi kawan wali kota jadi jadi pemimpin itu harus benar-benar mengabdi kan gitu ya dia mengorbankan waktunya hartanya pikirannya dan lain sebagainya nah ini kalau misalnya oleh seorang perempuan ini agak berat kalau menurut saya ya menurut pandangan saya jadi ini harus laki-laki karena walaupun bagaimana fitrahnya kan terbatas perempuan terus satu lagi kan semua kota itu menginginkan punya bandara penerbangan oh Bandung belum ya Polanyi Medan sudah Bandung itu sudah ada sudah ada tapi kan punya tentara kan betul sebenarnya tidak ada masalah tidak ada masalah kan gitu ya nah sekarang ini penerbangan yang selama ini berjalan dipindah ke kereta jati seharusnya dulu itu wali kota itu mempertahankan jangan sampai jangan sampai penerbangan ini dipindah ke luar Bandung nah dulu waktu ada penerbangan ini kan dari Malaysia Singapura terus dari Asia lah ya terutama Asia ini kan menghasilkan pendapatan buat buat kota Bandung sekarang ditutup kan kok aneh itu wali kota sampai berpikiran kenapa membiarkan bandara itu ditutup nah ini jadi jadi wali kota kedepan juga harus berpikir bagaimana caranya supaya menghidupkan kembali sekarang kalau ada orang yang bilang tidak layak tidak layak bahwa pusen dijadikan untuk penerbangan komersial menurut saya tidak layak dimana itu sudah standar TNI sudah sembarangan nah itu kan jadi persoalan TNI akan lebih memahami lokasi dan kondisi penerbangan ataupun lapangan terbang ini untuk kebutuhan pangkalannya kan nah ini kan selam ini dipakai untuk penerbangan komersial kenapa tidak dilanjut tidak dipertahankan ini malah di pindah ke Kertajati terus di Kertajati kumah akhirnya nanti jadi cuculan ya saya pernah mendengar karena saya juga belum pernah kesana lagi akhir-akhir ini di Kertajati ini ya tidak seperti bandara pada umumnya lah kalau disebut jelek ya mungkin belum memadai lah belum memadai lah aksesnya juga masih jauh lah tadi untuk disebut sebuah bandara untuk di Jawa Parat ya baik Pak Ade haturnuhun pisang sudah datang dan sudah oleh-oleh lagi selain tadi obrolan yang luar biasa ini memang akan menjadi pro kontra dan silahkan Anda untuk berkomentar di bawah nanti di kolom komentar tetap santun kedepankan sopan santun kita untuk mengomentari ini semuanya ya karena apapun kita mencari solusi terbaik siapa tahu dari komentar-komentar Anda nanti di youtube saya ini di channel saya ini menjadi satu referensi bagi pejabat-pejabat yang ada baik itu di KPU maupun di partai-partai ataupun juga di para kandidat yang sekarang ini sudah mulai getol melakukan komunikasi dengan dengan masyarakat sosialisasi konsolidasi dan lain sebagainya elektabilitasnya sudah mulai teruji tinggal ece stabilitas sukses terus dengan partai bulan bintangnya dan dulu saya sempat menjagokan nih maju menjadi wali kota Bandung dengan jargonnya Bandung tongrudet tapi belum waktunya insya Allah beliau masih muda masih ada satu dua kali lagi lah bisa maju menjadi wali kota Bandung tidak menutup kemungkinan semuanya tentu ada ada anda warga kota Bandung selebihnya takdir Tuhan itu saja mudah-mudahan bermanfaat saya binisafat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati